Pro 1, Kanal Inspirasi Pro 1, Kanal Inspirasi Pro 1, Kanal Inspirasi Pro 1, Kanal Inspirasi Pak Gabriel? Iya, iya. Oke, dan ini untuk memutus mata rantai ya, terkait dengan HIV AIDS di lembaga yang meningkat ini, kira-kira sasarannya ini kemana saja ini Pak Gabriel? Jadi kita melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok masyarakat, antara lain misalnya yang generasi muda, sekolah, baik sisa SLTP, SLTA, kelompok darmah wanita, PKK, dan juga masyarakat umum. Misalnya yang di luar ya, apakah remaja mesjid, atau OMK, bahkan juga bagi calon-calon yang akan menikah, kalau di Katolik yang kita sebut KPC, kursus persiap untuk kawinan, kita dorong supaya ada ruang untuk tim kesehatan untuk mengadvokasi, membangun kesadar masyarakat bahwa penyakit ini berbahaya dan bukan cerita karena sedang melanda daerah kita. Oke, ini Pak Gabriel juga baru-baru ini juga disampaikan bahwa pada arahnya yang mana baru-baru di Dinas Kesehatan di Lembaga melepas tim Mobile Voluntary Concelling and Testing VCTB gitu ya, Bapak Gabriel? Iya, iya, iya. Ini bisa digambarkan kira-kira seperti apa yang dikerjakan? Jadi kemarin itu kita, tim saya kemarin buat tim turun ke, apa, papak, tempat-tempat keroke yang semestinya hanya untuk keroke, tapi justru ada kegiatan lain yang menggelicahkan atau mengemaskan banyak pihak. Yang kedua, hari ini kita juga ke lapas. Dan sasaran kita lainnya adalah perutama bumil-bumil ya? Iya. Bumil-bumil. Dan memang kalau berhasilkan data yang masuk, memang si burung petangga itu sebenarnya banyak yang menghidap HIPS. Setelah saya teliti, saya coba berdiskusi dengan teman-teman yang mencari data. Ternyata begini, banyak buru migran atau ex-buru migran itu sebenarnya dominan juga perempuan yang menghidap HIPS. Tetapi jika dalam proses penjaringan itu kan, di proses itu kan hanya tulis petani, melayan, IAP. Jadi memang terdapat di situ, tapi sebenarnya itu sebenarnya banyak orang-orang kita yang sebelumnya sebagai buru migran, bahkan juga ex-buru migran. Tetapi ketika kita lihat di data, memang di situ hanya ada melayan, ada petani, ada IAP, dan juga lain-lain. Oke. Sehingga itu sebenarnya kalau kita mau lihat halit, maka sebenarnya kita juga mesti menggali untuk memastikan bahwa betul dia sungguh petani. Tetapi sebelumnya jangan sampai dia melaksanakan, dia sebagai buru migran, atau juga ex-buru migran. Oke. Ya, dan ini Pak Gabriel tentunya untuk memutus mata rantai ya, sebarang HIV-AIDS ini di Lembata yang memang sangat cukup memprihatinkan begitu ya Pak Gabriel. Ya, apakah hanya di ibu-ibu hamil saja, selain itu juga sasaran kemana, mungkin ke papat begitu? Ke papat dan juga juga sekolah-sekolah. Oh. Jadi sekolah-sekolah, itu karena begini, kalau seandainya kita abaikan yang anak-anak muda ini, berarti kita itu sebenarnya ketika ada masalah berarti teribut. Jadi sebenarnya sejak begini, ketika mereka di sekolah, kita masuk untuk membangun kesadaran mereka bahwa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena berisiko, apalagi mereka usia masih muda, masih muda. Karena itu kita arahkan mereka untuk merencanakan hidup mereka lebih baik untuk bersekolah, memiliki kevalifikasi yang memadai, sehingga dia bisa merencanakan masa depan. Sehingga dia tidak boleh bergerak di situ. Oke. Jadi digencarkan dari sejak dini ya di sekolah-sekolah ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Ini mungkin bisa dijelaskan apa penyebabnya sampai sejauh ini di lembata peningkatan sebaran IVH ini meningkat? Jadi, dulu ketika saya masih sebagai Kepala Bapak Pedang, itu ketika kita berdiskusi tentang masalah ini karena sebagai Kepala Perencana, itu sebenarnya begini bermula ketika lembata menjadi otonomi, itu banyak orang kita yang diperantau memilih pulang ke lembata. Keternyata ketika yang pulang itu kan ada yang kias, tapi ternyata ada yang justru membawa penyakit ini. Berarti memang orang lembata itu banyak yang merantau kemana-mana untuk mencari hidup, menari nakta, tetapi pulang itu bukan dia bawa berkat saja, tetapi dia bawa juga masalah ini, penyakit ini. Jadi, lalu setelah otonomi, sebagaimana kita semua tahu bahwa ada izin tempat-tempat untuk keroke, tetapi dalam laksanaan justru di luar duang kita bukan hanya keroke untuk hiburan sehat, tetapi justru ada praktek-praktek maksiat seperti ini. Dan memang sedikit culit, memang ada pertanyaan itu pada saya bahwa, apakah ada pikiran untuk langkah untuk menutup. Saya bilang begini, ini pertanyaan itu bukan soal kebijakan, karena itu seperti yang menjawab bupati. Tapi saya lalu melihat begini, saya teringat ketika Ibu Risma Wali Kota Surabaya menutup doli, ada yang berdapat begini, ketika doli ditutup, sementara banyak orang tahu tentang apa yang dibuat di doli, siapa yang ada doli dan apa yang mereka selalu buat di situ. Nah, ibarat sebuah rumah yang ada kamar WC-nya, tapi kalau kamar WC itu kita alih fungsikan, itu akhirnya ada kamar WC lagi di situ. Pertanyaan, orang kalau mau ke kamar WC untuk buang air kecil, itu dia di mana? Itu artinya apa? Dengan menutup itu, dipaksakan, orang akan bisa praktik di mana-mana, dan mereka akan kencing atau berak sebarang tempat. Jadi seandainya langkah ini diambil dengan paksa, itu pasti orang akan berpraktik di rumah-rumah masyarakat, dan itu anak-anak kita semua bisa jadi korban. Nah, sehingga saya tidak mau diskusi lain-lain. Karena itu sendiri akan pada kabaran Kepala Jura, tetapi saya mempunyai pendapat bahwa praktik ini sudah jalan, tapi meski kita bangun kesadaran untuk masyarakat, jangan pergi di situ lah. Kalau orang jualan, tapi kita tidak pergi kan, pasti dia tidak mau jual lagi kalau tidak ada pelanggan. Tergantung pada diri sendiri ya Pak Gabriel ya? Terus. Dan menurut saya membangun kesadaran itu sebuah proses yang tidak mudah. Ini Pak Gabriel? Oke, Pak Gabriel, ini bagaimana untuk mengantisipasi, untuk stop pemutusan sebaran HIV AIDS ini di Lembata? Apa yang dilakukan oleh PMK Pelembata untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya? Seperti apa nih Pak Gabriel? Pertama, kita akan terus melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok. Misalnya seperti bumil, BSK, warga binanti lapas, transgender atau waria, terus homo, LSL, pasangan resti, terutama jika salah satunya sudah positif, anak-anak, anak dari ibu yang tersebut, pasien TB, dan juga pasien infeksi menular seksual. Kita mesti tetap menyapa mereka, untuk menyampaikan mereka bahwa ini berisiko, karena itu kita berusaha supaya kalau mereka sudah kenal, sudah dapat, sudah sebagai pasien HIV, kita harapkan mereka jangan sampai lalu menjajahkan kemana-mana, tapi menjajahkan kemana-mana, karena dengan itu mereka termasuk turut memperbanyak jumlah ini. Oke, iya. Dan mungkin terakhir Pak Gabriel, himbawannya untuk masyarakat. Iya, iya. Saya, saya, sebagai PKD, di masyarakat untuk, senantiasa, berusaha supaya terhindar dari penyakit HIV, dan juga penyakit-penyakit lain, karena itu berusaha untuk, membangun kesadaran orang lain, tapi juga membangun kesadaran darun diri sendiri, bahwa, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi penyebar penyakit ini kepada orang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Gabriel, pagi hari ini bersama Pro Satur Rende, ya, mudah-mudahan semuanya, apa yang diusahakan, direncanakan ya, strategi seperti apa, semuanya berjalan lancar ya, dan sukses kedepannya untuk membangun Lembata. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Pendengar Pro Satu, dimanapun Anda berada, itu tadi barusan bersama kita, Bapak Dr. Andus Balawarat, Gabriel MM, PLT KADISKES Lembata, terkait dengan antisipasi sebaran HIV AIDS, di Lembata. Pro Satu Kanal Inspirasi percaya pada simpatan treatment. Terima kasih. Terima kasih.